hai oke guys kita langsung mulai aja ya saya akan kasih tahu gimana caranya untuk buat stiker dengan mudah cepat dan hanya butuh satu aplikasi tambahan sebelum kita mulai stepnya kita harus tahu dulu ya aplikasi apa aja sih yang kita butuhkan terus apa aja sih fungsinya Oke nanti akan kita jelaskan semuanya sampai habis ya videonya biar kalian paham Oke guys disini kita perlu tiga aplikasi utama ya untuk aplikasi yang pertama kita butuh WhatsApp pastinya dan untuk aplikasi yang kedua kita butuh Chrome disini untuk kalian yang enggak punya aplikasi Chrome bisa juga menggunakan aplikasi pencarian lain ya seperti Google atau browser untuk aplikasi yang ketiga kalian butuh aplikasi yang namanya Sticker Maker aplikasi Sticker Maker ini kalian bisa dapatkan di Playstore kalian bisa download secara gratis dan ini satu-satunya aplikasi tambahan ya karena untuk aplikasi WhatsApp dan Chrome biasanya udah tersedia di HP atau bawaan Oke biar enggak terlalu lama kita langsung mulai aja langkah-langkahnya ya Oke untuk langkah yang pertama kalian harus menyiapkan foto atau gambar orang atau benda yang akan kalian jadikan objek Sticker kalian dan ini bisa kalian dapatkan di WhatsApp grup atau di pencarian melalui Chrome Google atau browser dan bisa juga kalian dapatkan dari foto kamera kalian Oke untuk langkah yang kedua pastikan gambar yang kalian pilih kalian simpan ke galeri HP kalian ya entah itu dengan di screenshot atau ditekan tombol simpan pokoknya harus disimpan ke galeri Oke untuk langkah yang ketiga kalian bisa langsung masuk ke aplikasi Chrome ya atau aplikasi pencarian nah kemudian di kolom pencarian atau kolom bagian atas kalian bisa ketik remove bg ya saya ulangi ya remove bg nah nanti kalian pilih di pencarian yang paling atas nanti akan muncul gambar seperti ini untuk step yang keempat kalian bisa klik upload image dan pilih gambar gambar atau foto yang tadi kalian sudah simpan di galeri ya setelah kalian pilih kalian tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai nanti secara otomatis aplikasi tersebut akan menghapus background pada gambar atau foto yang kalian pilih yang kalian pilih dan menyisakan karakter atau objek yang kalian inginkan saja selanjutnya kalian bisa klik tombol download ya setelah kalian download gambarnya segera masuk ke aplikasi sticker maker yang sudah ya kalian download tadi nah di sticker maker ini kalian yang udah pernah buat stiker bisa tambahkan di koleksi stiker kalian atau untuk yang belum bisa klik di tombol new atau plus yang tersedia oke nah kebetulan disini saya udah pernah buat beberapa stiker jadi saya cukup tambahkan aja atau klik tombol plus yang tersedia kemudian ambil gambarnya di galeri setelah kalian pilih gambarnya kalian bisa klik tombol next yang ada di pojok kanan atas kemudian kalian tunggu prosesnya beberapa saat dan nanti akan muncul tampilan seperti ini untuk menggerakkan gambar atau menggeser gambar kalian bisa klik tombol move yang terdapat di pojok kanan bawah nah untuk menambah tulisan kalian bisa klik teks yang ada di tengah atas disini kalian bisa tulis apapun sesuai dengan yang kalian inginkan diperhatikan disini kalian harus menyesuaikan tulisan kalian dengan frame yang tersedia ya agar tulisannya tidak terpotong untuk warnanya kalian bisa pilih di bawah ya sesuai dengan warna yang kalian inginkan oke dan untuk jenis tulisan kalian bisa pilih di atas kalian bisa rubah tulisannya sesuai dengan apa yang kalian inginkan selanjutnya kalian hanya perlu menyatukan gambar dengan tulisan agar tampilannya menarik dan jelas untuk dibaca kalian bisa perbesar atau perkecil tulisannya sesuai dengan gambar kalian dan frame yang tersedia diusahakan tulisan jangan melewati frame agar tidak terpotong bila sudah selesai kalian bisa klik tombol save yang ada di pojok kanan atas maka nanti stiker yang kalian buat akan secara otomatis bergabung dengan koleksi stiker yang sebelumnya pernah kalian buat kemudian disini kalian bisa klik tombol save agar stiker bisa digunakan di whatsapp atau tersedia di whatsapp sebelum kalian bisa menggunakan stiker kalian harus menghapus whatsapp dari layar kemudian kalian bisa buka kembali whatsapp dari awal nah setelah whatsapp kalian buka maka kalian bisa cek dan cari stiker di kolom stiker yang sudah kalian buat setelah itu stiker bisa digunakan oke saya rasa cukup tutorial yang saya berikan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati